oke halo youtube kali ini motor saya sudah dipasangin modul saklar digital buatan saya sendiri sengaja meng custom supaya lampu depan bisa dimatikan dan dinyalakan secara manual tapi tanpa tombol tambahan nah jadi cara kerjanya cukup menekan tombol pass beam selama 5 detik maka nanti lampu motor bisa menyala dan begitu juga sebaliknya yuk sekarang kita coba kita nyalakan dulu motornya oke sekarang kita tekan tombol pass beam selama 5 detik 1,2,3 4,5 oke lampu depan sudah nyala dan pas beam pun masih berfungsi jadi tidak mengganggu dari fungsi utamanya ya untuk mematikannya sekarang kita tekan lagi selama 5 detik 1,2,3 4,5 oke mati dan pas beam tetap berfungsi oke jangan kemana-mana karena saya akan memberikan bagaimana cara pemasangannya di cb150r tahun 2020 ya yang led yang sudah versi pass beam seperti ini oke tonton videonya sampai habis oke halo youtube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel di cepu cemenik di video kali ini saya bakalan memasang sebuah modul atau alat yang berfungsi yang berfungsi sebagai saklar yang nantinya akan dipungsikan untuk bisa mematikan dan menghidupkan lampu depan dari cb150r secara manual namun disini saya membuat modul secara digital ya dalam arti saya tidak akan menambahkan tombol-tombol manual lagi namun saya akan tetap memanfaatkan tombol pass beam ini jadi cara kerjanya jika pass beam ini ditekan selama 5 detik maka lampu depan akan hidup kemudian jika ditekan lagi selama 5 detik maka lampu depan ini akan mati oke namun sebelum lanjut ke video saya mohon banget sama teman-teman sudah agak lama ya tidak upload video karena ada kesibukan kerja oke next kita lanjut aja ke videonya dan sekarang saya akan buka dulu dari batok lampunya dan nanti kita akan lanjutkan supaya prosesnya lebih cepat oke oke teman-teman next kita lanjutin videonya ini sudah buka batok lampunya oke ini sudah lepas ya ini soket lampu dari motornya yang berbentuk cewek seperti ini dan ini yang cowoknya oke lampunya simpan dulu kemudian sekarang kita akan pasang modul saklar digitalnya oke dan sebelum pasang saya akan uraikan dulu ini kabal-kabalnya semuanya disini ada 5 ya ada 5 disini oke yang merah untuk ke plus aki setelah kontak kemudian yang hitam untuk ground kemudian yang hijau untuk ke kabel pas beam yang biru satu untuk ke kabel coklat nanti disini coklat garis putih maksud saya kemudian kabel biru yang kedua ini disambung ke kabel biru polos yang disoket ini oke jadi yang biru ini boleh kebalik ya mau yang asal yang coklat sama yang coklat garis putih dan biru polos ini boleh kebalik yang biru ini oke bebas oke sekarang kita pasang untuk kabel merah untuk kabel plusnya disambung ke soket ya soket warna hitam disini disini ada kabel warna coklat coklat polos ya coklat polos ini plus kontak mohon maaf tadi bukan coklat strip putih ya ini oh iya bener yang coklat strip putih ini yang nanti akan dibikin saklar tapi sekarang coklat polos ini untuk arus plus dari modul saklar digital ini oke sementara seperti ini dulu modulnya terus sini oke yang merah disambung ke coklat polos kemudian yang hitam yang hitam disambung ke kabel hijau ini yang lampu sen biar gak usah kupas-kupas jadi tinggal selipin ke soket dari ground lampu sen ini oke kemudian kabel hijau ini kan untuk disambung ke kabel pas beam nah kabel pas beam ini disini ada soket tunggal ya disini berwarna hitam garis garis biru ya hitam garis biru ini kabel pas beam oke cabut dan kita selipin kabel hijaunya saya selipin supaya terjepit oke dan sekarang kita akan mengupas ya jadi kita tidak memotong kita tidak memotong kabel-kabel ini hanya mengupas saja coklat garis putih kita kupas oke kalau temen-temen gak punya alat kupas seperti ini bisa menggunakan korek api atau tang seadanya ya oke coklat garis putih dan biru garis putih sorry biru polos maksud saya oke oke pada dasarnya lampu cb-150 ini sama aja kayak pas beam ya pas beam juga pada dasarnya eh ketika tombol pas beam gak ditekan ini jadi ada kabel yang terhubung seperti ini tapi kalau tombol pas beam nya dilepas seolah-olah tidak terhubung maka lampu nyala seperti itu dan di metode kali ini juga saya menggunakan metode seperti itu jadi misalkan ini terhubung maka lampu akan mati ini aman ya aman karena udah saya tes dulu dan memang prinsip kerjanya seperti itu di lampu LED cb-150 R buatan coito ini oke sekarang kabel biru disambung ke salah satu kabel biru sama kabel biru dan kabel biru satunya lagi disambung ke kabel coklat strip putih seperti ini oke nanti kita rapihkan sekarang kita tes dulu oke kabel kedua kabel biru ini boleh terbalik ya bebas yang penting terhubung ke masing-masingnya oke ini yang hitamnya lepas yang hitamnya kita satuin yang hitamnya kita satuin dengan kabel hijau lampu sen tadi lepas oke sudah beres oke sekarang kita coba nyalakan kontaknya kemudian tekan tombol pas bim sorry kita nyalakan dulu motornya untuk mengetahui bahwa lampu dekat sekarang udah mati dan sekarang kita tekan tombol pas bimnya selama kurang lebih lima detik 1 1 1 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 oke nyala nyalakan kemudian sekarang untuk mematikannya masih berfungsi ya tidak masalah jadi bebas pemakaian tombol pasti masih bebas disini Oke jadi fungsinya jika ditekan lama selama lima detik maka lampu akan nyala seperti ini Oke jika kontak dimatikan dan dinyalakan kembali maka lampu tidak akan hidup karena mereset otomatis modulnya Oke jadi setiap setelah kontak dimatikan harus menekan lagi tombol ini selama lima detik Oke mantap ya Oke paham ya untuk pemasangan modulnya tadi ini ada lima kabel kabel merah ke kabel coklat polos kabel hitam ke kabel hijau polos kemudian kabel biru ke kabel coklat putih dan kabel biru satunya lagi ke kabel biru polos pada soket lampu Oke ini tinggal rapihin doang dan udah beres jangan udah beres jadi di stang disini enggak ada tambahan apa-apa ya jadi enggak ada tombol-tombol lagi jadi di pas bim ini sekarang udah ada jadi tiga fungsi ya three in one ya jadi tiga fungsi jadi satu yang pertama untuk pas bim yang keduanya saya bikin untuk alarm jadi kalau motor saya enggak menekan tombol pas bim pertama kali dikontak dihidupan maka motor nggak akan bisa dinyalakan kemudian Hai yang ketiga fitur barunya yang barusan dipasang adalah saklar digital untuk bisa on off lampu depan cb-150r Oke jika ada yang lebih efek lift lagi bisa temen-temen komen ya di bawah komentar hai 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 hai